Intro Hai teknologi, apa kabar semuanya? Balik lagi, Stepian disini Zaman sekarang kalau mau bikin konten itu udah jauh lebih enak Pertama, pilihan brandnya sekarang udah ada banyak banget Dan yang kedua, harganya juga udah semakin-semakin terjangkau Nah, video kali ini kita akan bahas bukan cuma satu Tapi langsung dua produk dari Mono International yang mencoba masuk ke market di Indonesia Dengan beberapa kelebihan yang mungkin aja bisa jadi pertimbangan buat teman-teman Ketika mempertimbangkan cari-cari gear supaya konten yang dibikin bisa makin proper di sektor audio So, biar gak penasaran, langsung aja kita bahas dan kita cari tau dua produk dari Mono ini Oke, jujur aja dari pertama kali ini nerima paketnya Mono DM30 ini kayaknya sama sekali bukan microphone yang kaleng-kaleng Bisa dilihat dari kemasan boxnya yang keliatan mahal dan sangat-sangat menjual Pokoknya oke banget dari sisi penampilan luar Kelengkapan di dalam boxnya sendiri isinya ada microphone yang langsung terpasang dengan mic stand Terus di dalam kompartemen kecilnya isinya ada manual book dan juga kabel USB yang cukup menarik Jadi sebenarnya basic dari USB kabelnya itu pake port C2C Cuma di salah satu sisinya, Mono ngasih semacam converter tambahan dengan ujungnya USB Type A Jadi ini bisa kasih keleluasaan bagi para user buat dipake ke banyak device cukup dengan satu kabel ini aja Sebuah detail kecil yang diperhatiin sama Mono Nice banget Masalah desain Mono DM30 ini punya bahasa desain klasik elegan Apalagi untuk varian warna hitamnya ini Bisa masuk ke semua skenario nih Mau dipake gaming bisa Mau dipake podcast juga oke apalagi kalau cuma sekedar aktivitas voice over Soal build quality, Mono DM30 ini semua materialnya udah full all metal Bagian kontrol knobnya terasa solid ketika diputar Cuma ini putarannya infinity jadi gak ada limiternya Knobnya juga bisa ditekan untuk posisi mute dan perpindahan antara opsi volume microphone dan juga headphone Di posisi bagian bawah ada port USB-C, jack audio untuk headphone monitoring dan tombol untuk mengatur lampu RGB Sementara posisi lampu RGBnya sendiri melingkari sisi bodi di bagian bawah Untuk standing mic bawaan Mono DM30 ini modelnya round table Tapi di bagian knobnya bisa di adjust sesuai angle yang kita butuhin Bahannya kokoh cuma menurut saya Posisinya ini agak kependekan ya Makanya saya ganti paket tripod holder yang lebih tinggi Atau misalnya kalian punya budget lebih, kalian juga bisa menggunakan arm stand yang lebih proper Mono DM30 ini adalah jenis kondenser microphone yang polar patternnya kardioid Jadi dia hanya menangkap sumber suara dari sisi depannya aja Bukan dari semua angle Jadi microphone ini belum punya teknologi 2 in 1 polar pattern Untuk sampling rate nya sendiri Mono DM30 ini di 24 bit 48 kHz Dan ini kompatibel untuk dipake di PC dan juga smartphone atau tablet selama pake port USB type C Oh iya untuk fitur live monitoringnya saya bakal sekalian ngetes sama Mono headphone AU-MH601 Headphone studio ini punya build quality dan desain yang gak kalah keren sama mikrofonnya Headphone ini jadi salah satu headphone yang paling nyaman yang pernah saya pake selama ini Build quality nya bagus terus desainnya juga cukup premium Likak-likuk bodi di Mono AU-MH601 ini juga sleek banget Leveling di headbandnya ada petunjuk angka Jadi kita bisa ngatur lebih presisi antara sisi kiri dan sisi kanan Untuk bagian earmuff nya juga fleksibel bisa diputar 90 derajat Dan bisa juga disipen dalam posisi folding Supaya gak makan space yang terlalu banyak Mono AU-MH601 ini punya ukuran driver speaker 50mm di setiap kiri dan kanan speaker Dengan maksimum input powernya di 100mW Karakter audio di Mono AU-MH601 ini Rasanya bakal disukain sama mayoritas telinga orang Karakter audionya tuh ngewarm ya Jadi gak bikin telinga cepet capek Antara frekuensinya juga cukup balance Untuk low bass nya terasa lumayan nonjok Mid nya cukup pas dan high nya juga kedengeran bersih dan detailnya terjaga Saya cobain beberapa lagu dengan instrumen yang lumayan kompleks Hasilnya bisa cukup memuaskan dengan stagging yang bisa rapih Nampilin tiap-tiap instrumen yang keluar So buat dipake barengan Mono DM30 untuk live monitoring Headphone ini jadi kombo yang oke banget buat bikin konten Oke kalau kalian ngerasa 2 produk dari Mono ini bisa masuk ke workflow di kebutuhan kalian Tonton terus videonya sampai habis supaya reviewnya bisa lebih dapet Dan kalau mau beli langsung aja ke Lazada 11.11 sale discount sebesar-besarnya Belanja di Lazada gratis ongkos kirim tanpa minimum pembelian Dan bisa dapet juga bonus dadakan sampai dengan 1,1 juta Dan juga voucher sampai dengan 111.011 kali setiap hari Langsung aja check out dan tambah trolleynya sekarang juga Hanya di Lazada 11.11 discount sebesar-besarnya Salah satu kelebihan yang ditawarkan sama Mono DM30 Adalah microphone ini bisa dipake menggunakan aplikasi tambahan Mono Link Nah Mono Link ini sendiri adalah aplikasi buatan Mono Yang bikin penggunaan DM30 menjadi lebih intuitif dan lebih operable Di aplikasi Mono Link ini kita bisa mengatur audio setting Terus ada sound effect dan juga kustomisasi lampu RGB Untuk audio settingnya terbagi 2 bagian Untuk yang basic atau standar Ada pengaturan mute, gain volume untuk mic dan juga headphone Fitur mic monitoring, jenis tune yang bisa dipilih Ada 3 pilihan mulai dari deep, natural dan juga bright Terakhir ada pengaturan lampu RGB Untuk setting yang kedua adalah mode pro Nah di bagian ini sesuai namanya Kita bisa lebih detail dan lebih rinci dalam mengatur settingan audio microphonenya Ada 4 buah pilihan equalizer yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Terus kita juga bisa atur bagian limiter dan juga bagian kompresornya Ini berguna banget buat kalian yang suka banget ngutak-ngatik setting Demi hasil audio yang lebih proper Tapi jangan khawatir buat yang sukanya main simple-simple aja Cukup pake mode basic aja Intinya fitur monoling ini semacam alat bantu by software yang ngebantu kita Untuk lebih mudah menggunakan microphone ini ketika digunakan Apalagi kan DM30 ini udah bisa melakukan live monitoring lewat headphone Jadi dengan monoling ini fungsi kontrolnya kita bisa akses full semuanya lewat PC aja Dan gak perlu lagi nyentuh-nyentuh fisik bodi microphonenya Oke halo semuanya jadi ini adalah contoh hasil audio recording dari mic maono DM30 Nah kebetulan saya juga lagi buka fitur monolingnya Ini setupnya di setting standar dengan konfigurasinya Gain volume microphonenya di 70% Kemudian untuk tone settingnya ini ada di posisi bright Oh iya kita juga punya 3 setting pilihan lain ya Jadi ada bright, natural dan juga deep Ini kebetulan di mode bright Gimana suara saya itu treblenya agak sedikit ngangkat Posisi highnya agak sedikit ngangkat Cuman memang kalau teman-teman denger Di sini rumah saya ini kebetulan depannya itu masih jalanan Jadi mungkin harusnya suara-suara dari sekeliling itu bisa masuk di posisi bright ini ya Karena kalau saya rasain di headphone monitoringnya ini Kedengeran lumayan Ya sedikit-sedikit mulai kedengeran sih Sekarang kita akan rubah di posisi natural Nah ini kita akan coba di posisi natural Ya ini posisi natural Tone natural Ini lebih ke mid ya Highnya agak berkurang sedikit Mulai agak sedikit bulet suaranya Agak ngebass Dan dari live monitoring saya masih denger Ya Suasanya di sekitar masih sedikit kedengeran Sekarang Kita akan coba di posisi deep Nah apakah terasa? Kalau dari live monitoring ini terasa banget Posisi deep ini paling Bagus lah Atau paling proper buat ngerekam Karena Suara saya jadi lebih bulet Lebih ngebass memang Lebih dalam gitu ya Lebih warm juga Terus di sekeliling itu Suara-suara dari sekeliling Agak sedikit direduksi Ini by softwarenya Jadi ini Cocok banget sih Di mode Deep ini Untuk voice recording Atau voice over Yang pengen noise-nya tuh Paling bagus Terus Fokus ke suara kita Nah hasilnya kayak gini Oke itu dia tadi Deskripsi video di bawah Atau bisa juga di cek Di bagian pin komen Sekian dan makasih Buat yang udah mau nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa kasih like Dan subscribe Kita bakal ketemu lagi Di video-video gadget berikutnya Stay healthy Dan stay pian Dari Hiteknoza Saya pamit Bye-bye semuanya Sampai jumpa